Intro Shalom dimanapun saudara berada Saya sedang mendengarkan firman Tuhan ini Perkenalkan nama saya Christian Hari ini saya akan bawakan sebuah pesan Tuhan yang menurut saya Simple tapi sangat berguna dalam kehidupan ini 2000 tahun yang lalu Yesus mengajarkan kita sebuah doa yang Saya yakin kita semua hafal Yaitu doa Bapak kami Yuk boleh saya ajak untuk saudara-saudara dimanapun berada Maka ikuti doanya 1, 2, 3 Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Sampai sana saja Nah hari ini saya akan bahas dua ayat ini Sebagai sebuah fondasi yang menemani langkah-langkah kita Yang saya percaya Dua ayat ini adalah Dua dasar yang cukup luar biasa Untuk kita menjalani banyak hal Bahkan belum seluruh doa Baru setengah baru dua ayat pertama Ini yang mau kita belajar sama-sama Yang pertama Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu Dalam bahasa Inggris dikatakan begini Our father in heaven reveal who you are Tunjukkan dirimu Yang pertama adalah begini Dalam hidup kita Kita mengerjakan banyak hal Ada banyak aspek Mulai dari studi, ekonomi, keluarga, pelayanan Apapun semua hal yang kita kerjakan Tapi dalam setiap hal yang kita lakukan Kita kerjakan Ada satu hal yang utama Satu hal yang penting Yaitu reveal who you are Waktu saya masih kuliah Saya sangat galau gitu Saya mau kuliah dimana Saya mencoba masuk kuliah A Kuliah B Yang satu gak cocok Yang satu orang bilang jangan Dan Sampailah saya ke sebuah kampus Dan saya kuliah disana Saya gak pernah ngerti Maksudnya apa Kenapa saya harus kuliah disana Tapi satu kali ada Mbak-mbak Tuhan yang berkata begini Kalau kamu gak ngerti Apapun yang kamu kerjakan Intinya satu Kamu harus temukan Tuhan disana Dan saya berdoa Dan benar Empat tahun saya kuliah Saya menemukan Tuhan Lewat banyak pelajaran yang saya alami Mulai dari mungkin Saya harus bayar denda Mulai dari mata kuliah yang gagal Mulai dari saya berdoa untuk jadwal Dan banyak hal Itu semua apa sih tujuannya Satu Reveal who you are Karena dalam hidup kita Salah satu hal yang paling utama Adalah waktu kita bisa Melihat Menemukan Mendapatkan Tuhan Dalam apapun yang kita kerjakan Itu momen Itu titik Itu sebuah highlight Penting dalam kehidupan kita Apapun yang saudara lakukan hari ini Mungkin saudara kerja Mungkin saudara Kerja di marketplace gitu ya Saudara mungkin jual sesuatu Atau saudara Kerja sebagai karyawan Di satu perusahaan Cukup mulai Dengan sebuah doa Tuhan Tunjukkan dirimu Dalam apapun yang kami kerjakan Tunjukkan Nyatakan Mungkin kerjalanmu buntu Mungkin studimu sulit Ekonomi sedang Dalam keadaan yang tidak baik Tapi satu Yang perlu kita mulai Dengan sebelum kita Mengerjakan semuanya Yaitu doa Dan katakan Tuhan Reveal who you are Tunjukkan Tunjukkan Bagaimana kau bekerja Bagaimana tanganmu bekerja Bagaimana kakimu melangkah Bagaimana caramu berpikir Caramu melihat Tunjukkan Dan itu akan Membawa kita Kepada sebuah level Yang ajaib Bukan cuman Pekerjaan Studi ekonomi Keluarga yang Menjadi lebih baik Tapi juga kita Menemukan Sebuah langkah baru Akan pengenalan Akan Tuhan Saya berdoa Apapun yang saudara kerjakan Apapun yang saudara lakukan Pertama Minta Tuhan Nyatakan dirinya Reveal Tunjukkan Dan kita akan mengalami Yang ajaib Bukan cuman Terobosan Tapi juga kita melihat Tuhan dalam segala sesuatunya Saya lanjutkan Ayatnya berkata begini Datanglah kerajaanmu Di bumi seperti di surga Gitu kan ya Jadilah kehendakmu Bahasa Inggrisnya berkata begini Set the world right Do what's best Buat saya ini ayat yang sangat kuat Set the world right Seperti yang tadi saya bilang Dalam aspek kehidupan Kita mengerjakan Begitu banyak hal Dan Kalau mau dihitung-hitung Ada berapa persensi Yang kita kerjakan Antara yang Sukses Dan yang kurang Antara yang mungkin Bagus banget Dan yang enggak Ada berapa persen mungkin Yang kita kerjakan Ada yang mulus Ada yang tidak Ada yang tepat Ada yang tidak Dan saya berdoa gini Waktu kita mendoakan Ayat ini kita berkata Tuhan Do what's best Lakukan yang terbaik Mungkin kita maunya Semua mulus Tapi ada kalanya Tuhan mau tidak mulus Supaya kita belajar sesuatu Mungkin ada kalanya Kita maunya Semua mudah Tapi ada kalanya Tuhan mau juga Tidak semudah itu Supaya kita belajar sesuatu Maka dari itu Kita harus mulai Dengan sebuah doa Tuhan Do what's best Lakukan yang terbaik Apapun yang terbaik Yang penting yang terbaik Dalam semua hal yang kita kerjakan Ada momen-momen Dimana Saya masih Waktu masih sekolah Waktu masih SMA Gitu ya Ada kalanya Saya ini Gak ngerti Gitu pelajarannya Dan Ya saya sadar lah Saya juga tidak rajin-rajin amat Gitu ya Sering tidur Males Dan Ada kalanya Saya gak paham Gitu Ini pelajaran apa Khususnya matematika Kutansi Gitu ya Saya kurang damai Dengan angka-angka Gitu dan Saya berdoa Tuhan ini Saya harus ngapain Tibalah satu momen Dimana Fine Gak masalah Kamu gak paham Bagianmu belajar Sungguh-sungguh Dan saudara tau Hari itu kelas 10 Kelas 11 Saya struggling Sama pelajaran matematika Waktu masuk kelas 12 Tiba-tiba Ada guru baru dateng Gurunya baik banget Gurunya sabar banget Dan dia mau ngajarin Saya sampai Bisa Dan buat saya gini Tuhan Mengizinkan saya mengalami Struggling matematika Kelas 10 Kelas 11 Buat saya gampang Kalau Tuhan Tiba-tiba Pinter gitu kan Gampang Tapi Tuhan bukan Mau yang itu Kenapa Tuhan mau yang terbaik Yang terbaik apa Waktu saya kelas 10 Kelas 11 Saya menyadari Saya terbatas Saya gak bisa Kelas 12 Tuhan berikan penolong Itu yang Tuhan Mau buat kita Kadang Tidak sesuai Dengan yang kita harapkan Tapi doa ini Berkata Do what's best Tuhan Lakuannya terbaik Menurutmu Bukan menurut saya Dan ayatnya Juga berkata begini Set the world right Semua yang kita lakukan hari ini Mungkin tidak dalam keadaan yang baik Saya percaya Kita semua dijamin Tuhan Dalam apapun lah Tapi kalau saudara Mau coba lihat Kenyataan di luar sana Saudara mau lihat Orang-orang yang kerja di luar sana Dengan semua perjuangan ekonomi Dan sebagainya Berapa banyak Orang yang berjuang dengan Maaf gitu ya Mungkin pendapatannya menurun Ekonomi yang gak sesuai Saya pun bekerja di sekuler Saya pun bekerja di luar Dan saya melihat bahwa Salah satu lambang Ini yang paling simple aja Saya bekerja dalam bagian transportasi Dan salah satu hal yang paling mudah dilihat adalah Waktu truk Itu tidak pernah parkir kelamaan di gudang Kenapa? Itu artinya kiriman banyak Ekonomi lancar Karena orang jalan terus Perputaran ekonomi jalan terus Dan saudara tahu mungkin sekitar satu bulan belakangan Setiap kali saya datang ke gudang Setiap kali saya datang ke workshop Ke parkiran Dari tracking-truking yang tertentu Saudara tahu Mungkin sudah tiga empat kali saya datang beruntun Dan truknya mandek Tidak ada yang jalan Artinya apa sih? Apakah itu sekedar Truk yang tidak keluar dari parkiran? Enggak saudara Itu artinya Keadaan sedang tidak baik-baik saja Tapi doa ini berkata Set the world right Buat jadi yang terbaik Buat jadi yang benar Menurutmu ya Tuhan Dan endingnya berkata As above so below As above so below Bagaimana di atas Begitu juga di bawah Di atas itu apa sih? Surga Tuhan mau bawa kita masuk Kepada sebuah dimensi surga Sebuah heavenly realm Dimana kita bisa jalan Dimana kita bisa mengalami yang ajaib Dimana kita bisa mengalami yang Di luar batas manusia Mungkin orang di luar sana sedang sulit Mengalami banyak hal Tapi kita dengan Tuhan Kita dengan surga Bagaimana kehendak surga buat kita Akan membuat semuanya menjadi lebih baik Dan saudara tahu yang ajaib Saya tutup dengan ini Kenapa Tuhan mengajarkan doa ini? Apakah doa ini hanya berlaku 2000 tahun yang lalu? Tidak Doa ini Di ayat sebelumnya Di ayat 8 Berkata begini Dalam bahasa Inggris Saya terjemahkan langsung Dia tahu lebih baik Dari apapun Yang kita inginkan Dia lebih tahu Apa yang kita perlukan Dan saudara bayangkan ya Ini ayat berkata Set the world right Mungkin 2000 tahun yang lalu Dunia tidak sekacau ini Tapi doa ini diajarkan 2000 tahun yang lalu Kenapa? Karena Tuhan tahu Kedepan Semua akan berbeda Dan yang ajaib Tuhan sudah memberikan doa ini Saya berdoa Dimanapun saudara berada Ini doa yang simple Ini doa hafalan Mungkin buat banyak orang Tapi ini punya arti yang dalam Dan saya percaya Ini akan mengubahkan nasib kita Membawa kita menjadi lebih baik Tuhan Yesus Memberkati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax